Anda kembali di Ragam Perkara, pemirsa Polres Ponorogo Jawa Timur sudah memeriksa 12 saksi terkait kasus tewasnya Santri Pondok Pesantren di Gontor Ponorogo Jawa Timur. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti. Satreskrim Polres Ponorogo Jawa Timur terus melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait kasus tewasnya Santri Gontor Ponorogo Jawa Timur. Hingga kini pihak kepolisian sudah memeriksa 12 saksi. Kepolisian juga menyita sebuah becak yang digunakan untuk membawa korban dari Pondok Gontor ke rumah sakit Yasin di Desa Gontor, Pesantren, Ponorogo. Kasus tewasnya Santri di Pondok Pesantren Gontor ini dibuka akibat pengeroyokan oleh senior dan junior. Polisi menindak lanjuti kasus kematian seorang Santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai memeriksa sejumlah saksi saat reskrim Polres Ponorogo mulai melakukan olah TKP dan prarekonstruksi. Olah TKP dilakukan dari lokasi kejadian yang kerap digunakan para Santri untuk berkemah hingga menuju rumah sakit di sekitar Ponpes. Sejumlah adegan dilakukan tertutup dan diperagakan oleh pemeran pengganti. Total prarekonstruksi memeragakan 50 adegan penganiayaan terhadap korban Almar Mahdi hingga meninggal dunia dan dilarikan ke rumah sakit. Yang pasti poin-poin dari mulai penyebutan dan kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan meninggal dunia dan sampai IGT sudah kita rangkum. Dan selanjutnya ada penambahan pemeriksaan yang sekarang sudah 11 orang ditambah dari staf IGT pada siang hari ini. Dan untuk dilanjutkan mungkin besok tim akan berangkat ke Palembang untuk melaksanaan pemeriksaan di Palembang. Tidak menutup kemungkinan polisi juga akan melakukan autopsi terhadap jenazah Almar Mahdi sehingga ekshumasi atau pembongkaran makam dapat dilakukan. Sedangkan barang bukti yang disita dalam kesempatan ini diantaranya adalah pentungan atau pemukul. Upaya pengungkapan penganiayaan terhadap Almar Mahdi hingga menewaskannya tak lepas dari kegigihan ibunda korban yang ingin memperjuangkan keadilan bagi putranya yang telah tiada. Soimah, sang ibu masih tidak percaya putranya meninggal dengan cara yang keji di lembaga pendidikan yang ia percaya untuk mendidik putranya mendalami beragam ilmu umum dan ilmu agama. Kondisi sepenuhnya tidak terjadi lagi. Cukup di anak saya. Cukup di anak saya. Aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan. Jangan pakai visi. Cukup di anak saya. Mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara. Kalau berancang ke Jawa Timur Tumpuk laporan, misalnya dipintai-pintai proses itu berhasil ya, ibu. Dan saya serahkan juga dan diprosesnya ke pengacara. Karena kondisi saya masih sop. Kasus penganiayaan hingga meninggal dunia ini disesalkan karena ponpes gontor tidak jujur saat mengantarkan jenazah ke rumah duka. Saat itu disampaikan ke keluarga korban bahwa korban meninggal dunia akibat sakit. Karena pada waktu penyampaian rasmi ketika mayat itu disampaikan ke rumahnya beliau, ke rumah duka tersebut, ada hal-hal yang tidak konsisten. Contoh tidak konsistennya ketika awal mengatakan bahwa anaknya meninggal karena sakit. Tapi ketika mereka memaksa untuk membuka si jenazah saya itu, dia melihat kondisi yang sangat-sangat saya mungkin kita sudah mengatakan bahwa penyebab anaknya meninggal. Itu bukan karena sakit. Jadi kalau sakit, nah itulah yang ketidak konsistenan dari lembaga pendidikan tersebut. Kasus ini viral setelah keluarga korban mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris. Setelah itu pula, pondok pesantren gontor meminta maaf. Kami juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga almarhum. Jika dalam proses pengantaran jenazah dianggap tidak jelas dan tidak terbuka. Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat. Menyikapi hal ini, kami langsung bertindak cepat dengan menindak menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Pada hari yang sama ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari pondok modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Pondok modern Darussalam Gontor juga menyatakan siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini dan memberikan keadilan kepada almarhum Albar Mahdi. Dari Ponorogo, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan, Arisutikno, Syamsul Rizal, TV1 mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait tewasnya santri di pondok pesantren Gontor, kita sudah terhubung pemeriksa dengan Kapolres Ponorogo, AKBP Catur, Cahyono Wibowo. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Pak. Baik, Pak. Hingga saat ini apa sudah ada penetapan tersangka berkaitan dengan kasus tewasnya santri di pondok pesantren Gontor? Jadi untuk sampai sekarang kita belum menetapkan tersangka, tetapi kami sedang melakukan penambahan pemeriksaan. Dan tim yang di Palembang juga sedang melaksanakan koordinasi dengan orang tua maupun lawyernya berkaitan dengan otopsi. Sehingga untuk penambahan di, penambahan PAP ataupun pemeriksaan di Palembang juga kita bercepat. Baik, penambahan pemeriksaan yang dimaksud Pak Kapolres ini seperti apa? Ada saksi tambahan? Total ada berapa saksi saat ini? Untuk sementara 12, ini yang sedang lagi diproses ada beberapa, tapi belum selesai. Dan besok juga dari saksi-saksi keluarga korban yang ada di Palembang juga akan kita periksa secara maraton. Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan otopsi ulang Pak Kapolres? Apa kemudian yang nantinya akan didalami dari proses otopsi ulang ini? Yang pasti kalau tidak ada kendala dan keluarga menyetujui, besok mungkin akan dilaksanakan otopsi. Ini sedang dikomunikasikan, Pak. Apa yang nantinya akan didalami pihak kepolisian, Pak Kapolres, dari otopsi kedua ini nanti? Ini baru otopsi yang tersama, Pak. Karena memang almarhum atau korban ketika dibawa ke Palembang, langsung dimakamkan. Jadi nanti kita melaksanakan otopsi yang pertama ini. Oke. Pak Kapolres, ini para pelaku yang memang sedang berada di Pondok Pesantan Gontor itu kan masih di bawah umur begitu. Lantas proses hukumnya nanti akan seperti apa, Pak Kapolres? Untuk yang terduga, yang pasti ada yang sudah dewasa, ataupun masih di bawah umur, akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita akan sesuaikan dengan yang ada, Pak. Kalau dari Pondok Pesantrennya sendiri, Pak Kapolres, ini awalnya kan sempat ada keterangan yang bukan sebenarnya begitu yang kemudian ini disampaikan. Adakah kemungkinan ini juga akan dilakukan proses hukum? Untuk keterangan maupun hasil nanti perkembangan dari penyidikan, pasti akan kita proses. Untuk memperjelas kasus ini menjadi perang, dan jelas, dan selesai kasus ini, Pak Kapolres. Baik, terima kasih, Pak Kapolres Ponorogo, Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Ragam Perkara TV One. Terima kasih, Pak Kapolres. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.